musik oke guys ketemu lagi dengan gue Sultan di channel terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan ASR will sekarang Sultan lagi ada di TMS Virta Motorsport yaitu ini salah satu otosnya ASR yang ada di daerah Dangata Selatan di Tendean guys alamat lengkapnya ada di bawah sini nih Sultan lagi ingin melihat ke teman-teman velg forged dari ASR guys ada apa-apa aja sih velgnya dan part-part modifikasi yang keren-keren dari ASR check it out oke guys di belakang gue ini sudah terpajang velg-velg ganteng dari ASR yaitu ini ASR Force nih dan part-part yang keren-keren di sini guys nah gue pengen tanya-tanya sama TMS nih apa-apa aja tipe-tipenya spek-speknya kita langsung panggil aja nih masih di sorry mas oke sorry nah gue mau nanya nih mas ini ini yang velg-velg keren-keren dari ASR ya iya dong bener nah untuk yang tripis ini mana-mana aja sih mas kalau tripis ini satu sama ini nah namanya apa nih yang ini nih MJTA 06 MJTA 06 nah spek velgnya spek velgnya dia depannya lebarnya lebar 12 12 terus belakangnya lebar 14 oh 12-14 ya 12-14 kakel nah untuk PCDnya sendiri nih mas kalau PCDnya simple sih 5114 5114 ya dan ini bisa untuk mobil apa aja nih mas custom sih bisa buat oh ini custom ya karena ini lebarnya 12 dan 14 ya iya betul 12 dan 14 jadi ini velgnya custom guys kalau teman-teman sekalian untuk khusus ASR Force ini bisa juga velg-velg custom guys kalian datang ke toko minta custom velg bisa juga wah cakep nah ini perpaduan warnanya antara poli warnanya apa nih mas? polis polis ini warnanya apa nih kalau di ASR nih? ini gold polis sih oh gold polis ya karena dia warna goldnya itu sama hampir dengan polisnya iya makanya kita nyebutnya gold polis guys cakep ini mobil-mobil yang berlariran stand-stand itu yang meng-air charge ganteng gitu nah mas untuk offsetnya sendiri nih ini berapa nih? dia offsetnya minus 40 minus 40 40 ya? iya cakep nah yang ini udah yang kedua tadi mana yang ini ya? yang ini ini yang teripis nih guys ini apa namanya mas? RFG log dengan spek velg? depan 9,5 belakang 10,5 oh depannya 9,5 belakangnya 10,5 ya cakep nah ini PCD nya berapa tadi mas? sama kayak yang ini 5114 ya? dan temen-temen sekalian disini dia cakep nih ini bukan baut yang opsional tapi ini bisa dibuka mas ya? bisa bisa dong bisa dibuka semua nih dengan ET nya berapa nih offsetnya? dia kalau depannya ET nya 28 yang belakang? 23 23 23 ya? tuh guys dia kenapa berbeda? karena kan lebarnya berbeda yang depan lebar 11,5 yang belakang 10,5 makanya ET nya juga berbeda guys wah yang teripis udah nih yang 2 piece 2 piece yang mana nih? kalau 2 piece banyak sih modelnya ini ada yang ini terus ini juga ini terus sama ini sama ini ya? kita liput satu-satu siap nah yang mana nih pertama? yang mas mau liput yang mana nih? yang ini yang ini dulu yang ini dulu nah ini dulu ya nah yang ini nih namanya apa nih mas? dia RFG Baligay Baligay yang juga Baligay dengan spek pellet dia spek pelletnya PCD nya 5112 buat Mercy khususnya ya buat Mercy terus lebarnya dia depannya lebar 9 belakangnya lebar 10 nah berarti dia belakang guys 9 di depan 10 di belakang 10 di belakang dengan ET nya berapa nih mas? 32 depannya belakangnya 39 nah 32 depan 39 belakang kenapa? karena lebarnya juga beda depan belakang juga beda lebarnya dan ini yang gue lihat adalah velg yang warnanya berbeda disini ini polis mengkilat ini silver tapi ini bahannya wah cakep guys berpado warna yang keren dan motif yang ganteng yang bener-bener gue nih dan ini bukan baut action tapi ini udah bener baut dia bisa dibuka nih cakep selanjutnya mas masih ditupis juga kita kasih lihat ke penonton yang mana nih yang hijau ini apa namanya? rfg ck03 jk03 ya nah spek velg nya ini di ring berapa? apa nih mas? dia ring nya ring 20 nah terus pcd nya 5112 buat mercy lagi dong buat mercy lagi dong buat mercy lagi dong ya ini ET nya? ET nya depannya 32 depannya 32 depannya 32 39 karena dia bilang ya depan belakang ya depan belakang belakang cakep dan ini full hijau gak? jadi bukan hanya hijau disini tapi ini seluruh dan ini hijau nya hijau apa nyebutnya nih kalau kita nanti ya? full brush full brush full brush karena dia kayak glossy-glossy stainless begitu nih hijau nya ini berbeda guys temen-temen ganteng pakai felak beresal warna-warna begini nih wah keren-keren guys ganteng dan ini gue ingetnya sekali lagi ini two-piece ya dan untuk temen-temen sekalian yang pingin ganti velg di force ini bisa custom juga nih nah gue talen yang ini lebarnya berbeda ya mas ya? lebar berbeda dong untuk yang two-piece lagi yang mana lagi nih mas? yang two-piece ini juga nih dari sini two-piece ya? two-piece dia namanya RFG HRN HRN? lu tau gak HRN itu apa artinya? aku pernah tau juga sih HRN ini adalah mas Harun namanya itu Harun menghardimar seri Harun nih jadi berlaborasi antara mas Harun dengan HRN dikasih nama HRN ya mas ya oh iya nah untuk spek pelaknya nih mas di ring berapa nih? ini ringnya ring 20 oh ring 20 spek pelaknya PCD nya 5112 5112 5112 dengan ET dengan ET dia depannya 32 belakangnya 39 32 39 lebar berapa ini? lebarnya lebar depannya lebar 9 belakangnya lebar 10 oh 9 dan 10 lebarnya ya cakep dan ini two-piece wah ini warnanya cakep nih dia glossy glossy stainless gitu nih pinggirannya warna polis ininya catnya cakep nih guys wah ganteng selanjutnya mas kita ada apa lagi nih tupis masih ada? masih ada dong masih ada lagi kita kasih lihat nah untuk tupis berikutnya mas yang mana nih? yang ini dong yang ini ya yang ini apa namanya nih? dia RFG Amarasi namanya RFG Amarasi ya dengan di ring berapa nih? ring 20 ring 20 spek pelak spek pelak dia PCD nya 5114 jadi bebas ya 5114 mas benar 5114 terus lebarnya lebar depannya 8,5 belakangnya 9,5 oh 8,5 11,5 dengan ete nya? 38 ete nya 38 nah guys di sini dia two-piece dan ini tertutup cover di sini masih ada kuncinya ya dikasih ya? masih ada nah jadi beli file lock dapat kuncinya karena biar aman itu dikunciin di sini ya? iya dong waduh cakep warnanya ganteng nih guys gue kasih tau kalian semua pokoknya guys masih ada two-piece gak nih? udah abis? abis kayaknya abis masih ada lagi? abis udah abis ya? two-piece huda three-piece huda monoblock 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 yang mana? nah yang ini namanya apa sih? rfg ck05 rfg ck05 rfg ck05 nih di spek pelak? spek pelak dia ring 19 ring 19 ring 19 PCD nya 520 5120 dengan lebar? lebarnya blank sih depannya dia lebar 8.5 11.5 11.5 11.5 ya dengan EP nya nih mas 32-35 32-35 nah guys disini gue mau kasih tau juga dan ini cocok banget untuk mobil-mobil yang bertema aliran rally karena apa? nah disini ada nih mobil drifting bisa juga jadi yang aliran-aliran nih yang sport gitu ya mas ya nah cakep nih velg nih ada warna disini jadi kalau misalkan Hendrick yang ditarik atau bahannya berhenti atum tapi ketauan ya itu cakep guys wah ada apa lagi mas monoblocknya nih? nah yang ini nih apa namanya nih mas ya sekarang apa nih? itu dia namanya FG Scadow 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 ya nah di ring berapa nih mas? ring 20 ring 20 spek pelak VCD nya 6139 6139 nah tapi ini udah dimodifikasi ya kalau ini berapa nih? lebarnya dulu nih? lebarnya 12 serata depan belakang 12 serata depan belakang dengan AT? dengan AT minus 44 minus? 44 minus 44 guys nah jadi teman-teman sekalian yang mobilnya sudah modifikasi sesuai dengan spek velg ini buruan langsung datang ke toko air terkati kota anda order nah ini warnanya ada 2 warna ya mas ya? ada 2 warna banyak pilihan warnanya ya? banyak ini ada warna biru disini dengan baut disini nih cakep nih birunya ini biru candy ini biru terang pokoknya mengkilat gitu lah birunya warna hitamnya juga bukan warna hitam tapi ini hitam-hitam glossy guys kece nah habisnya mana lagi nih mas? warna blok oke mas selanjutnya nih ala apa ya? ini ya? namanya kita kasih tau apa? dia namanya MG Vesado Vesado dengan spek velg ini ring 20 ring 20 ke sini? ke sini 6139 6139 dengan ET nya nih ET nya minus 44 juga minus 44 juga lebarnya berapa depan belakangnya? sama? oh 12 rata dia guys wah ini cakep nih perpaduan warna hitam dengan silver mengkilat itu cakep guys dan disini juga tertutup cover nih bautnya nih wah jadi kalian pake velg ini di tanah di off-road wah kece abis sangar mobil kalian menjadi tampilan yang lebih sangar ya guys apalagi nih mas off-road udah yang monoblok udah kayaknya monoblok masih ada nih yang kurang nih ya satu nih belum kita liput nih yang ini secara apa namanya? rmg tandem rmg tandem nih nah ini spek velg nya di ring berapa sih mas? ring 22 ring 22 dengan VCD? VCD 520 520 lebarnya berapa nih mas? lebarnya 10 rata 10 rata lupan belakang sama ya ET nya? ET nya 45 ET nya 45 ya wah ini untuk mobil-mobil kalian yang aliran-aliran elegan ganteng pake SR pandem tadi guys wah cakep nih pokoknya kece pake mobil ini karena warnanya tadi dia polis dengan action grey hampir ke silver terang gitu cakep kece oke kayaknya udah habis nih gue bahas velg-velg yang ada disini nih mas ya kita pingin kasih lihat ke penonton sekalian ke temen-temen part-part dari HSR apa-apa aja nih part-part modifikasinya ayo kita lihat oke guys ini di sebelah gue nih udah ada back brake kit dari HSR guys yaitu ini spesifikasinya adalah 6 pot dengan diameter 335 ketebalannya 32 guys ini bisa untuk mobil FT86 bener gak? cakep pake big bracket ini sangat-sangat membantu pengereman mobil anda guys kenapa? karena gue udah nyobain pake BBK di jalanan raya itu lebih pakem lah karena kecepatannya ya jangan kenteng-kenteng juga udah kerasa kok pakemnya gimana wah pokoknya kalo ganti BBK ini tampilan mobil kalian makin ganteng safety-nya lebih dapet juga guys udah gue cobain nih pake BBK di obri guys nah selanjutnya nih mas ini ada lowering kit ya asik gue mau ngebahas lowering kit sedikit nih mas ini lowering kit apa sih mas? Pajero Pajero ya ini sama kanan kiri Pajero semua ya wah Pajero nih punya Pajero berarti plug and play tinggal pasang? iya pasang dong tinggal pasang bisa pasang disini langsung? bisa dong waduh jadi untuk temen-temen sekalian mau ganti pair yang pairnya udah pas lowering kit langsung datengin ke toko-toko ASR terdekat di kota anda guys ini untuk di TMS sendiri itu ada di daerah Tandean searching Google Maps langsung bisa ketemu kan? bisa ketik aja TMS langsung ditunjukin sama Maps kesini guys wah apalagi ini mas kayaknya ada yang baru tuh dari ASR kita lihat ke belakang nah gue jelasin ya boleh nah guys ini adalah shock breaker dari ASR itu namanya Red Max ini untuk mobil Pajero nih guys jadi dia ada 4 bukan hanya 2 dia ada 4 piece sepasang depan belakang ini membantu mobil kalian biar makin stabil makin empuk dan ini bisa diatur adjustable kempukannya keras atau lembutnya bantingan anda tuh dan ininya sudah dilapisin coating gitu jadi kalau kena tanah kena pasir mas itu gak lecet gitu gak mudah lecet dan disini juga ini ada karetnya nih ada di dalam kotak itu ada karetnya tapi kita lagi buka karena kita ngeliatin disini dia tertutup karet guys biar biar ininya gak cepet lecet nih besi disini besi shock breakernya guys kemarin udah sempet kita pasang di Pajero nah itu gua cobain cakep tuh rasanya lebih stabil Pajero yang standarnya Pajero itu agak sedikit menurut gua itu lebih stabil guys mungkin videonya ada disini nih oke guys gua ingetin sekali lagi nih gua ngasih lagi info ke temen-temen untuk learning kit disini ini banyak pilihannya ya jadi bukan hanya yang gua sebutin ini untuk Pajero aja atau Fortuner aja tapi untuk Pajero Fortuner Yaris Jazz R3 ada semuanya guys langsung dateng aja anda ke toko tanyain per untuk ini tersedia nah untuk shock breaker juga sama tersedia untuk Pajero Fortuner Innova dan lain-lain lah banyak pokoknya langsung datengin toko-toko Ester terdekat di kota anda nah mas kalau ada orang yang mau ganti velg mau modifikasi velg langsung kemana nih hubunginnya Andi TIRTA Motorsport TIRTA Motorsport pastinya kontak personnya ada di mana sih mas nomor teleponnya nomor teleponnya eh 630 635 635 ya instagramnya apa nih mas TIRTA Motorsport official TIRTA Motorsport official jangan lupa di follow guys wah alamatnya nih mas alamat tepatnya nih tadi kan gue jemputin tendean-tendek doang nih alamat tepatnya dimana nih mas sebelum sih kita di jalan Walter Wongon Siddi Walter Wongon Siddi nomornya 121 121 ya di seberang sekolah Tarakan Ita persis di seberangnya persis di seberangnya oh itu sekolahan di depan ya cakep mas Siddiq terima kasih nih mas ya sorry ganggu waktunya gue tanya-tanya nih oke guys segitu dulu video gue kali ini jangan lupa di like di subscribe dan untuk depannya jangan di skip-skip gue Sultan pamit undur diri inget velg inget ASF sub indo by broth3rmax